Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Pollowernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue syapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke website-nya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari input baru dua Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email konami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Untuk top up aman, murah, legal dan juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Oke Di video kali ini channel Arief Anggara 19 akan memberikan cara setting analog terbaik anti ngawur ya Oke Ini untuk kalian yang mengalami masalah-masalah dalam gameplay ya Mau analog ngawur, kursonya malah pindah sendiri Ketika main malah patah-patah, ngelag dan lain sebagainya Nah disini kita akan bahas solusinya Nah untuk kalian yang lagi pada nonton ya Kalian harus nonton dulu ini sebelum kalian melakukan komplain terhadap Konami di Surpay Gameplay di bulan Juli nanti ya Oke Jadi kalau misalkan kalian udah setting ini tapi masih ada masalah berarti masalahnya ada di Konami Tapi kalau misalkan kalian udah setting ini baru kalian gameplaynya jadi bagus berarti masalahnya ada di kalian gitu kan Oke Yang pertama kita akan mengatasi dulu dari segi patah-patah ataupun ngelag ketika gameplay ya Oke ketika masuk kalian klik di pojok kanan bawah ya Jangan dulu login Nah baru kalian klik grafis Oke sebagian mungkin ini pada udah tau ya Oke Ini khususnya untuk kalian yang pada belum tau sama sekali ya Untuk setting grafis terbaik ya khusus untuk handphone 2GB ataupun 3 ya Oke khususnya untuk RAM tersebut Oke nah gue rekomendasiin silahkan kalian setting di grafis terendah Memprioritaskan main dan juga laju bingkanya 30fps Ini biasanya kalau udah di setting ini ketika main anti patah-patah dan juga ngelag ya oke Kalau misalkan masih ya berarti masalahnya dari jaringan kalian Silahkan kalian periksa data seluruhnya ataupun kalian pindahin ke wifi Baru tuh kencang itu mah ya Auto lancar dan jaya Ya guys ya seperti itu Kenapa bang alasannya harus memilih terendah atau memprioritaskan main Kalau di rendah ya kita pilih rendah itu Grafik dan juga gameplaynya itu dibagi 70 per 30% guys ya 70 per 30% Nah 70 ini disediakan untuk gameplaynya Nah untuk 30% disediakan untuk grafiknya Karena itu kenapa kalau misalkan kita pilih grafik rendah Si grafis yang ada di gameplaynya itu kurang menarik dilihat gitu kan ya Masih pada ya kayak kotak-kotak gitu kan Nah kalau standar itu dibaginya itu adalah 60 per 40 ya 60 per 40 guys ya 60 per 40 Nah 60 nya itu gameplaynya ya Terus juga untuk 40% nya itu adalah grafisnya Nah kalau untuk tinggi 50 per 50 guys ya Jadi pembagiannya itu rata Kalau tinggi disini Gameplaynya bagus Kemudian juga grafik yang ada di gameplaynya pun ada semuanya Enak dilihat juga seperti itu Jadi nggak terbagi Jadi pembagiannya itu seimbang Dari kemampuan 100% yang bisa di Jangkau oleh handphone kita gitu kan Nah tapi kalau untuk memprioritaskan main Ini khusus untuk kalian yang masalah ketika gameplay patah-patah Pembagiannya itu seperti ini guys 80% Ini untuk gameplay Jadi kalian ketika main nggak bakal nge-lag Karena diprioritaskan atau benar-benar difokuskan untuk bermain ya Tapi dengan cara melupakan grafiknya Itu dimana kalau misalkan kalian pilih grafis terendah Ketika gameplay grafiknya itu kurang enak dilihat Ini resiko ya Mau nggak mau Daripada kita ketika main malah patah-patah Malah nge-lag gitu kan ya Jadi settingan terbaiknya adalah Terendah atau memprioritaskan main Oke kemudian juga untuk laju bingkai Kenapa memilih 30 fps Sebelum memilih 30 fps Biasa saranin silahkan kalian pilih dulu 60 fps Karena untuk laju bingkai nggak berpengaruh banget sih ya Oke Sebelumnya gue juga di handphone RAM 3 60 fps ini lanjai banget guys Smooth banget perpindahan dari menu ke menu gitu kan ya Oke tapi kalau misalkan masih ada masalah ya Silahkan kalian turunin aja ke 30 fps Tapi gue nggak saranin Kalian pilih untuk 20 dan juga 15 Karena itu sangat-sangat tidak enak dilihat gitu guys ya Kalau misalkan kita lihat ya Perpindahan dari menu ke menunya 60 fps ini Tuh kan 30 fps Agak lambat sedikit 20 fps Tuh lambat Nah ini 15 makin lambat nih Nggak enak perpindahannya Tapi kalau misalkan kalian ketika di 15 fps Ini udah smooth perpindahannya Berarti ini terbaik untuk handphone kalian ya Silahkan kalian uji coba aja Pilih-pilih dari keempat laju bingkai ini Oke nah itu adalah untuk masalah yang gameplay patah-patah dan juga yang ngelike-ngelike gitu kan ya Oke selanjutnya gimana yang masalah analog dan juga kursor perpindahannya gimana Oke kita akan masuk dulu ke aplikasinya ya Oke karena settingnya ini di dalam Oke sekarang kita udah masuk Langsung kita masuk ke ekstra dan masuk ke pengaturan permainan Masuk ke pengaturan main juga Nah untuk kontrol untuk kalian ya gue biasanya itu pakai sentuh dan jentik Ini bisa direkomendasikan untuk kalian ya Kalau misalkan kalian pakai klasik ya kurang enak Gue lebih enak sih pakai sentuh dan jentik Di gameplay pun Nggak sempit ada tombol dan lain sebagainya ya Jadi clear semuanya bersih guys ya Jadi kita tinggal fokus aja ke permainan seperti itu Tapi kalau misalkan kalian yang belum biasa Ya udah klasik aja ya Karena perlu adaptasi juga sih Oke kemudian juga Kalau misalkan kita pilih klasik ya Oke selanjutnya Nah untuk tampilkan stick arah ya Gue sarankan silahkan kalian pilih mati ataupun tetap Nah kalau mati nanti nggak bakal ada analognya Jadi otomatis kita ya tinggal fokus geser-geser aja disini ya Intinya tanpa ada tombol analog ya Itu gue enaknya seperti itu ya Jadi nanti nggak bakal ngalangin ketika gameplay juga ya Itu kelebihannya di tampilkan stick arah di mode mati Tapi kalau misalkan di bergerak ya Ini yang menjadi masalah biasanya ya Ketika kalian setting bergerak ya Oke Nanti ketika kita pilih di atas Si analognya itu ya di atas Si analognya itu bakal pindah ke atas Otomatis si pergerakan pemain kita itu bakal ngawur gitu kan ya Oke Tapi kalau misalkan di settingnya tetap Si analognya tetap disini gitu kan ya Kita ke atas ya tetap analognya disini Nggak bakal pindah-pindah seperti itu ya Jadi disarankan kalian pilih tetap aja ataupun mati Kalau mati tetap di posisinya Tapi tidak bergerak kemana-mana analognya ya Seperti itu Oke bisa dipahami ya Oke kemudian jago untuk ganti kursor silahkan kalian pilih manual aja Jangan kalian pilih dibantu Karena ketika kalian pilih dibantu ya oke Lawan lagi nyerang nih kita punya 4 back ya Gambarnya seperti ini Nah si lawan itu kan bawa bola gitu kan ya ke depan Oke bawa bola ke depan Nah si kursor itu bakal otomatis pindah ke back kita guys ya Nanti si back itu kita bakal maju ke depan ya Karena kita melakukan pressing Ya otomatis nanti bakal menghadirkan celah ya guys ya Atau ruang yang memang bisa dimanfaatkan oleh lawan Seperti itu Ini yang menjadi kerugiannya ya Jadi silahkan kalian pilih manual aja Jadi nanti kalian bisa setting tuh Kapan kiranya untuk dipindahkan ke back Kapan kiranya dipindahkan ke pemain sayap Atau ke penyerang kita Seperti itu ya oke Nah itu untuk ganti kursornya ya Biar bisa bantu defense juga sih sebenarnya ya Jadi kalian pilih manual aja Terus juga untuk kisaran input gerakan Nah analognya lebih lebar Gue rekomendasiin karena nanti si analognya itu lebih gede ya Jadi kalian lebih mobile sih ya Dalam mengatur serangan Atau misalkan kalau udah biasa disedang ya gak apa-apa sih Kalau misalkan disempit ya Oke kalian pilih disempit Itu analognya lebih kecil guys ya Lebih kecil jadi kita ya Terbatas untuk pergerakannya ya Seperti itu Oke kita pilih lebar lah ya Oke Nah terus juga untuk konfigurasi tombol Nah silahkan kalian bisa konfigurasikan Apakah kalian bisa diatur sesuai keinginan kalian Apakah misalkan di lari disini kurang enak Mau di atas tombol larinya gitu kan Bisa diganti tuh misalkan disini ya Selesai Nah larinya bakal di atas tuh Seperti itu oke Terus juga ya tapi lebih bagus Sesuai rekomendasi dari konami aja ya Oke kemudian juga untuk yang lainnya Mudah sih seperti itu aja Rekomendasi settingan dari channel Arief Anggara11 ya Silahkan kalian atur seperti ini ya Oke untuk mendapatkan permainan gameplay yang lebih baik lagi Analognya bakal bisa diatur lagi Perpindahan kursornya bakal bisa diatur lagi Tidak ada masalah karena kita mengaturnya manual Dan juga jenis kontrol klasik Dan juga menggunakan tampilkan stick arahnya tetap ya Seperti itu Ataupun kalian dimatikan Karena nanti bakal lebih mobile ketika memainkan ya oke Jadi kalian tinggal ada tesi lagi setelah mengatur seperti ini oke Nah mungkin itu aja untuk pengaturan analog anti ngawur Dan juga ketika nanti kalian main pun Anti ngeleg ngeleg Anti patah patah Auto lancar jaya pokoknya ya oke Dan semangat untuk kalian Tapi kalau misalkan masih ada masalah ketika diatur seperti ini Berarti yaudah overall kita harus komplain ke konami Gameplaynya yang berarti ancur-ancuran Gameplaynya yang berarti kardus gitu kan ya oke Tapi gue selama ini gak masalah sih Gak ada masalah ketika gameplay ya Seperti itu oke Oke nah mungkin itu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Thanks for watching Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh